Selasa sore, angin kencang disertai badai melanda kota Bengkulu. Akibatnya penyeberangan kapal Pulau Telo milik angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry ke Pulau Enggano dibatalkan. Dari ratusan penumpang kapal, masih ada puluhan penumpang yang tinggal di kapal sambil menunggu jadwal penyeberangan pada hari Jumat. Tidak hanya badai dan ombak tinggi, cuaca buruk juga menyebabkan jarak pandang di laut hanya berkisar 30 meter saja. Biasanya pada saat ini sampai akhir bulan September ini, cuaca di Bengkulu ini cukup ekstrim. Itu dalam informasi BMKG itu bisa mencapai 4 sampai 6 meter. Dampak cuaca buruk juga dirasakan nelayan. Puluhan kapal nelayan merapat di pelabuhan Pulau Baik karena tidak dapat melaut.